Hakim Ketua Cokorda Gede Artana membantah adanya intervensi kekuasaan pada jadwal ulang sidang untuk saksi terlapor Luhut Binsar Panjaitan pada 8 Juni mendatang Tudingan intervensi itu pun langsung ditepis oleh Hakim Ketua Persidangan Tidak hadirnya Luhut pada persidangan dan penjatualan pada 8 Juni tersebut berujung pada debat panas antara penasehat hukum Haris Azhar dengan Hakim Ketua Penasehat hukum keberatan jika persidangan harus mengikuti jadwal Luhut sedangkan sebelumnya sudah diagendakan digelar pada 29 Mei Mestinya surat dari JPU terkait dengan izin itu tidak boleh diakomodir oleh Hakim Kenapa? Karena seseorang itu tidak berhak mengintervensi sidang ini Karena dia sebagai saksi pelapor wajib hukumnya mengikuti jadwal yang sudah kita sepakati Ini kan menunjukkan dugaan saya bahwa ada intervensi lain terhadap sidang ini Sudah cukup saudara Saudara, terima kasih Jangan berkata intervensi Ini adalah permintaan Bukan mengharuskan Ini permintaan Permintaan untuk jadwal supaya Ijin yang mulia Kita sudah sepakati jadwal tanggal 29 ini sidang Mestinya JPU sudah siap Bukan kita mengikuti jadwalnya saudara Luhut Ini sidang, sidang ini berwibawa loh Jangan sampai maruah persidangan ini menjadi hilang Bentar Terima kasih yang mulia Nah seperti saya sampaikan tadi ya Ini permintaan Permintaan itu kan bisa dikabulkan bisa tidak Itu kan tidak ada memaksa Itu permintaan Sekarang kebiasaan almajir sakin Untuk apakah permintaan itu dikabulkan atau tidak Itu saja Ya mohon izin yang mulia Yang mulia mohon izin Yang mulia mohon izin yang mulia Kasihkan kami kesempatan yang mulia Bahwa kami sepakat bahwa yang mulia punya kebijaksanaan untuk menurut itu Tapi yang mulia Yang mulia harus mendengarkan kedua belah pihak Yang mulia dalam menentukan Dengan tersebut Kami kuasa hukum keberatan Ini bukan soal waktu yang mulia Ini hal yang prinsipil dalam pengadilan kita Bagaimana negara tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan Apa yang kemudian terjadi ketika kita mengikuti jadwal Luhut Bin Sar Panjaitan Seolah-olah pengadilnya tunduk terhadap kekuasaan negara Itu yang kami keberatan dan kami berupaya untuk menjaga maruat pengadilan disini Karena perkara ini yang mulia menjadi perhatian tidak hanya masyarakat lokal Tapi masyarakat internasional Maruat pengadilan kita Peradilan Indonesia hari ini dipertaruhkan Yang mulia ketika kita tunduk dan patuh terhadap Luhut Bin Sar Panjaitan Yang mulia Atas dasar itu kami sangat berkeberatan ketika ini ditunda Sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Luhut Bin Sar Panjaitan Yang kami mintakan sebagaimana supaya ini imparsial yang mulia Sikap yang mulia Maka kami menawarkan tanggal 12 Juni 2023 Karena tidak pernah ada pernyataan bahwa Luhut Bin Sar Panjaitan Tidak bisa hadir di tanggal 12 Juni tersebut yang mulia Atas dasar itu kami pada pokoknya Dan kemudian kami berkeberatan sepenuhnya ketika ini persidangan diselenggarakan Mengikuti jadwal dari Luhut Bin Sar Panjaitan yang mulia Terima kasih dan mohon dipertimbangkan dengan sangat bijaksana Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan